Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana 3 Pada video kali ini saya akan bikin kue mangkok Nah, kue mangkok ini saya bikin tanpa tape Ini hasilnya mekar banget dan juga anti gagal Kue mangkok yang saya bikin ini rasanya beneran enak banget Dan satu resep ini saya dapat 24 buah Jadi tergantung besar ukuran yang kita bikin ya teman-teman Ini juga bisa dijadikan ide jualan buat teman-teman yang mau jualan Nah, sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa di follow Instagram dan Facebook kami Dapur Sederhana 3 Juga jangan lupa di like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Juga jangan lupa di komen dan share video kami Semoga bermanfaat Ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya Nah, langkah awal siapkan panci memasak Lalu masukkan 160 gram gula pasir Dan tambahkan 320 ml santan Di sini saya pakai 2 ss santan instan 65 ml dan ditambah air Lalu tambahkan 1,4 sdm garam Ini kita campur rata Lalu ini akan kita lanjut masak Gunakan api sedang Sambil terus kita aduk sampai mendidih Nah, setelah mendidih Kita matikan api kompornya Dan ini kita sisihkan dan kita tunggu hangat dulu Sambil menunggu hangat atau dingin Kita siapkan wadah Lalu masukkan 150 gram tepung beras Kita ayak dulu Dan tambahkan 80 gram tepung terigu Dan tambahkan 1 sdm ragi instan Lalu tambahkan 1,4 sdm vanili bubuk Lalu ini akan kita ayak Nah, setelah itu kita masukkan air santan yang sudah hangat atau dingin Jangan sampai terlalu panas ya teman-teman Soalnya nanti kalau panas raginya bisa mati Jadi sebaiknya ditunggu hangat atau dingin dulu Baru kita masukkan ke dalam tepung Nah, di sini saya masukkan perlahan Biar gampang saat mengaduk ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah, ini saya masukkan semuanya Lalu ini akan kita campur lagi Jadi di sini saya mengaduknya agak lama ya teman-teman Biar teksturnya benar-benar halus Adonan ini juga boleh disaring dulu Mana tahu masih ada adonan yang bergerindil Dan kalau sudah dirasa cukup Ini akan kita diamkan dan ditutup Lebih kurang 45 menit ya Nah, setelah 45 menit Nah, teman-teman bisa lihat ya Ini hasilnya mengembang banget Dan ini akan kita aduk terus Supaya udaranya keluar Ini yang aduknya agak lama juga Biar gelembung-gelembung udara yang di dalam adonan itu keluar Dan teksturnya kembali halus Nah, setelah dirasa halus Lalu kita tambahkan setengah sendok teh baking powder Lalu kita aduk rata Dan setelah tercampur rata semuanya Ini adonannya kita bagi dua Dan di tahap ini Teman-teman juga bisa memanaskan kukusan ya teman-teman Di masing-masing adonan Akan saya tambahkan warna Di warna yang pertama Saya tambahkan sedikit pasta pandan Lalu kita campur rata Dan yang satunya Dengan warna pink atau merah rose Jadi untuk warnanya Saya sesuaikan selera aja Kita campur rata Kalau seandainya pewarnanya kurang Boleh ditambahkan lagi Nah, lanjut sekarang Akan kita masukin ke dalam cetakan Jadi cetakannya nggak usah dioles apa-apa Cukup seperti ini aja ya Nah, sebelum kita masukin ke dalam cetakan Kita aduk dulu Jadi itu salah satu tips Biar kue kita Biar kue kita nggak gagal Dan hasilnya lebih bagus Dan hasilnya lebih bagus Nanti bisa-bisa kue kita akan gagal Nah, setelah itu lanjut aja Kita kukus Dan kita kukus lebih kurang 15 menit Menggunakan api besar Dan kita tutup serbet Nah, seperti ini ya teman-teman Menggunakan api besar Dan setelah 15 menit Ini udah mengembang Hasilnya cantik banget Jadi, kalau teman-teman menggunakan Api yang terlalu besar Ini hasilnya lebih bagus Dan sekarang akan saya masukin yang adonan hijau Jadi, kita aduk dulu Sebelum dimasukin ke dalam cetakan Nah, langsung aja kita masukin Seperti ini Ini kita isi full aja Biar hasilnya lebih bagus Nah, langsung aja kita masukin Kedalam kukusan Ini kita kukus juga Lebih kurang 15 menit Nah, sambil menunggu Adonan yang hijaunya mateng Kita keluarkan dari cetakan Kita congkel aja Menggunakan tanggai sendok Seperti ini Lalu kita dinginkan dulu Nah, ini dia hasil yang hijau Hasilnya lebih cantik Dan mengembang ya teman-teman Jadi, gunakan api yang benar-benar besar Dan diisi full aja Biar hasilnya lebih bagus Nah, ini dia hasilnya Cantik banget Warnanya juga bagus Nah, ini dia Kue mangkuk kita udah jadi Dan sekarang akan saya cobain Saya ambil satu Warnanya juga bagus Ini teksturnya bener-bener lembut banget Dan ini akan saya potong Nah, bagian dalamnya Seratnya juga halus ya teman-teman Warnanya juga soft banget Ini menul-menul Ini akan saya cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget Teksturnya halus banget ya Teman-teman bisa cobain di rumah Ini cara bikinnya gampang banget Bahannya juga simple Dan ini cocok dijadikan menu arisan di rumah Atau kumpul keluarga Nah, sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat ya teman-teman Dan terima kasih banyak Atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh